Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar di rumah, belajarnya online Saya doakan para mahasiswa tetap sehat di tengah badai virus corona Wilayah Cirebon dari data update ternyata ada beberapa penambahan korban yang terindikasi virus corona Dan saya doakan para mahasiswa seluruh sivitas akademik di kampus kita Dan utamanya para mahasiswa juga dalam kondisi sehat walafiat Sehingga bisa tetap mengikuti proses perkuliahan Walaupun secara online Baik, untuk mata kuliah fotografi Saya sempat beberapa waktu lalu melakukan live via streaming Dan ternyata hasilnya belum maksimal Makanya saya kasih materi, ulasan materi Sama dengan materi yang sebelumnya live Jadi buat para mahasiswa yang mau trial menggunakan live untuk bikin tutorial Atau bikin produk-produk audio visual dan itu bisa di share via youtube Silahkan produksi, saya kebetulan baru memulainya Trial, ternyata ada error di bagian audio Saya lagi utak-atik lagi dan mudah-mudahan bisa segera beres Sehingga perkuliahan online berikutnya bisa kembali live streaming Oke, langsung ke materi Kemarin sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya di kelas Bahwa ada dua kamera Kamera analog dan kamera digital Kamera analog cara kerjanya sangat sederhana Seperti yang saya ilustrasikan Bagaimana cara kerja kamera lubang jarum Menggunakan film dan mengandalkan sumber cahaya Membuat lubang diafragmanya secara manual Dengan tusukan jarum Juga membuat kotak Yang berwarna hitam Yang pekat terhadap cahaya Kemudian bagaimana kita buat shutter speed Dengan menaikan, membuka, menutup Bukaan yang kita buat Kemudian sumber cahaya masuk dan merekam objek pada film Itu sangat sederhana sekali Sangat berbeda dengan kamera digital Kamera digital Selain kamera lubang jarum Tentu ada kamera yang kompatibel Di eranya, di zamannya Kamera analog Yang mengandalkan cara kerja Imajinasi fotografer Untuk menentukan Metering, exposure Iso, diafragma, dan shutter speed Karena tidak tertera pada kamera Seperti halnya kamera ini Yang angka-angkanya Maka seorang fotografer yang menggunakan kamera analog Itu dia hanya mengandalkan Intuisi bagaimana cahaya Kondisi cahaya Kondisi keadaan Objek utama Seperti apa Dan dia lakukan metering secara manual Diafragmanya dia atur Ada di sini Kemudian Iso-nya tentu mengandalkan film Filmnya Iso berapa Iso 100, 200, atau 400 Itu dulu Kalau sekarang yang Kamera digital Halnya DSLR seperti ini Tentu kita bisa secara fleksibel Mengatur Bagaimana Membuat exposure dengan baik Dengan selera kita Dan dengan hasil yang memuaskan Tentu Karena selera Maka Individu satu dengan individu yang lainnya Berbeda-beda Sehingga settingan Atau mentoring pada exposure ini Ya relatif Walaupun ada nilai standar Nilai kelayakan Nilai yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi Dari Pengaturan Iso Diafragma Dan shutter speed Oke Yang pertama adalah Istilah Kamera DSLR Ini saya sengaja mengambil DSLR Untuk Kamera Digitalnya Ya Walaupun banyak Di sana ada kamera DSLR Ada kamera Yang sekarang itu Lagi hits adalah kamera mirrorless Ya Tapi ya jenisnya Sama Kamera digital yang menggunakan Mechanical mirror Sistem Mechanical mirror Sistem Ya Dan Penta Prisma Untuk mengarahkan cahaya Dari lensa menuju optical viewfinder Yang berada pada kamera Ya Ini contohnya Kamera Canon EOS 60 Eh mohon maaf EOS 6D Kalau ini 60 EOS 60D 60D Kemudian Ada kamera lain Yang memang ini sengaja Didesain Untuk multifungsi Dwi fungsi Fungsi sebagai kamera Fotografi Dan sebagai kamera video Ya Nah kita lihat seperti ini Ini contohnya Fiturnya Pada kamera Ini Ini ada viewfinder Yang sengaja Dilihat Digunakan Dipakai untuk melihat Objek Ya Dengan Memanfaatkan fungsi Sebagai kamera video Ya Ini Kemudian ada fiturnya Ini Fitur Ya Menu pengaturan Pengaturan Iris Scan Dan filter Ya Ini untuk Fungsi kamera video Utamanya kamera video Ya Kalau ini utamanya adalah Kamera foto Maka fungsi-fungsi Lebih dominan Ada di fungsi-fungsi Foto Ya Oke Kamera yang menggunakan Sistem jajaran lensa Jalur tunggal Untuk melewatkan Berkas cahaya Menuju ke Dua tempat Yaitu Vocal lens Ya Dan Viewfinder Vocal lens Itu berarti Ini Ya Lalu disini Dan viewfinder Viewfinder ada disini Sehingga kemungkinan Fotografer untuk dapat Melihat objek Melalui kamera Yang sama Persis Seperti hasil fotonya Nah Kalau kita lihat Pada viewfinder Ya Kita buka On off nya Kita buka on off nya Kemudian Kita setting manual Kita lihat Seperti ini Ya Nah maka Akan terlihat Pada Pada lensa Bagian dalam Pada mirror Ya Yang sama persis Dengan Aslinya Objek nya Ya Oke Nah ini Kita lihat Gambarnya Kamera Kamera SLR Dengan format Yang berbeda Produksi Dari tahun ke tahun Mengalami Perubahan Ya Ini SLR Belum Pakai D Ya Belum Pakai Digital Nah Kalau ini Sudah Menggunakan D DSLR Digital Ya Nah ini Nanti kita Lihat di Metering Settingan Oke Yang pertama Adalah ISO Apa itu ISO ISO Merupakan Seberapa Sensitive Sensor Gambar Adalah Jumlah Cahaya Yang Tersedia Seberapa Sensitive Sensor Gambar Adalah Jumlah Cahaya Yang Tersedia Itu Itu Lebih Tinggi ISO Anda Semakin Sensitive Sensor Gambar Maka Angka ISO Yang Tinggi Maka Semakin Sensitive Sensor Gambar Sehingga Meningkatkan Kemampuan Anda Untuk Mendapatkan Gambar Di Situasi Cahaya Yang Rendah Tentu Nanti Dengan Menggunakan Berbagai Cara Agar Gambar Tetap Menghasilkan View Yang Maksimal Pengaturan ISO Yang Tersedia Tidak Akan Berbeda Dari Kamera Kek Kamera Nah Kamera Analog Yang Menggunakan Film Tentu Terbatas Ya ISO Kalau Kamera Analog Itu Istilahnya ISO Atau ASA ISO Disini Ada 160 Sampai 6400 Kalau Kita Lihat ISO ISO Pada Settingan Ini Nah Ini Maksimal Di Angka 6400 6400 Dan Yang Paling Rendah ISO Adalah 100 Kalau Di SLR Kita Lihat ISO Yang Paling Rendah 100 Dan Yang Paling Maksimal Adalah 6400 Nah Ini Kita Lihat Hasilnya Seperti Ini Yang 160 Seperti Ini Sampai Yang ISO 6400 Akan Memunculkan Koral Atau Gambar Titik-titik Atau Gambar Burem Kemudian Vocal Lens Vocal Lens Atau Diafragma Atau Aparter Atau Diistilahkan Sebagai Bukaan Vocal Lens Secara Sederhana Diartikan Sebagai Jarak Pusat Optik Lensa Menuju Bidang Pada Sensor Film Pada Kamera Vocal Length Dinyatakan Dalam Besaran Milimeter Dan Dalam Fotografi Lebih Dikenal Dengan Lambang F F F Lambang F Nah Ini Contohnya Ini bisa Kita Lihat Di balik Sini Kalau Kita Buka Ini Kita Bisa Lihat Di Sini Saya Tutup Lagi Karena Khawatir Kita Bisa Lihat Di Sini Semakin Semakin Terlihat Besar Atau Kecilnya Bukaan Kan Terlihat Disini Kalau Kita Buka Lensanya Kita Bongkar Ya Di Dalamnya Seperti Ini Seperti Gambar Ini Ada Lubang Berbentuk Prisma Disini Semakin Redah Angka Diafragma Maka Semakin Besar Lubang Cahaya Yang Masuk F2 Seperti Ini Lubangnya Sampai F22 Kecil Kita Lihat Cara Kerjanya Ya Kalau Ini Adalah Objek Field Of View Kemudian Ini Angle Of View Ini Ini Ada Lensa Lensa Ini Sama Seperti Ini Kalau Kita Hadapkan Begini Ini Sensor Ada Disini Ini Body Camera Focal Lens Antara Ini Dengan Ini Lensa Dan Body Camera Sensor Dalam Ya Begini Dan Disini Adalah Objek Field Of View Oke Cara Kerjanya Seperti Ini Bagaimana Objek Direkam Melalui Cahaya Yang Masuk Kesini Dipendarkan Lewat Lensa Yang Tadi Kita Lihat Lensa Terbalik Lensa Ini Gak Usah Lama Lama Sensitif Kemudian Kemudian Dari Lensa Ini Direkam Oleh Yang Mengenai Sensor Dan Dengan Sistem Digital Maka Terekam Pada Memory Memori Kebetulan Memorinya Tidak Ada Memori Ini Memorinya Ada Disini Kita Masuk Disini Ini Diagram Cara Kerjanya Secara Kerjanya Sederhana Tetapi Pengaturannya Yang Butuh Kemampuan Terus Menerus Terus Menerus Karena Fotografer Itu Adalah Ilmu Praktis Berbekal Pengalaman Tidak Sekali Jepret Kemudian Menganggap Puas Dan Selesai Hasilnya Bisa Dilihat Bagus Tetapi Ada Proses Proses Yang Terus Menerus Pengalaman Yang Terus Menerus Maka Akan Menghasilkan Perbedaan Sekarang Jepret Hasilnya Seperti Ini Besok Seperti Ini Kita Bisa Bandingkan Dan Itu Akan Melatih Imaginasi Kita Melihat View Objek Dan Melihat Sumber Cahaya Dan Mengaturnya Sesuai Dengan Keinginan Kita ISO Setting Kemudian Vocal Lens Diafragma Atau Aparter Atau Bukaan Yang Disimpulkan Dengan Huruf F Jadi Semakin Kecil Angka F Diafragma Maka Semakin Besar Bukaannya Kemudian Shutter Speed Shutter Speed Adalah Kecepatan Menangkap Cahaya Pada Kamera Film Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Menembak Dengan Pilihan Yang Tersedia Pada Kamera DSLR Kamera Film Kamera Video Shutter Sebuah Film Kamera Tradisional Ditapkan Sebesar 180 Ini Berarti Jika Anda Shouting 24 FPS Frame Per Second Anda Ingin Shutter Anda 1 1.50 Yang Paling Dekat Anda Bisa Mendapatkan Pada Kamera DSLR Dengan 1 Per 48 Nah Simpelnya Shutter Speed Ini Memang Menentukan Kecepatan Menangkap Cahaya Kalau Kita Bandingkan Antara Ketika Kita Setting Dalam Bentuk Video Dan Dalam Bentuk Video Disini Ada Gambar Kamera Video Ini Sebenarnya Satu Frame Video Satu Detik Video Yang Kita Rekam Itu Sama Dengan 24 Frame Per Second 24 Frame Foto Ketika Kita Pencet Selama Selama 24 Sebanyak 24 Frame Itu Kalau Dalam Kamera Video Satu Detik Hasilnya Itu Tapi Itu Berbeda Beda Dengan Standarisasi Yang Diproduksi Standarisasi Alat Yang Diproduksi Ada Versi Amerika Ada Eropa Ya Eropa Mungkin Lebih Tinggi Kita Makanya Kita Lihat Pada Pengaturan Kamera Itu Ada PAL Ada NTSC Ya PAL Atau NTSC Itu Standarisasi Produk Antara Amerika Eropa Ya Nah Kita Kiblatnya Kemana Kita Biasa Menggunakan PAL Sistem PAL Kalian Bisa Lihat Ketika Proses Editing Ada Tulisan PAL Dan Tulisan NTSC Tinggal Pilih Nah Itu Kekuatan Apa Kekuatan Frame Per Second Kalau NTSC Biasanya 24 Sampai 30 Frame Per Second Kalau PAL Biasanya 24 Per Second Nah Pada Kamera Foto Makanya Ini Diilustrasikan Ya Kalau Di Kamera Video 24 Frame Per Second Dan Dengan Shutter Kalau Pada Kamera Foto Itu 1 Per 50 Maka Untuk Pada Kamera DSLR Pada Kamera DSLR Dengan Menggunakan 1 Per 48 Tapi Saya Katakan Ini Berbeda Beda Dengan Standar Ada PAL Ada NTSC Bisa Kita Lihat Di Detil Bagian Dalam Ini Oke Kemudian Ini Contoh Dari Penggunaan Shutter Speed Shutter Speed Ini Diafragma 8 ISO 200 Shutter Speed 1 Per 250 Kemudian Diafragma Suaranya Bising Sekali Oke Ada Diafragma Sama 8 ISO 200 Kemudian Shutter Speed 125 Hasilnya Seperti Ini Sampai Pada Posisi Shutter Speed 1 Per 2 Diafragma 8 Dan ISO 200 Hasilnya Seperti Ini Under Ini Over Nah Sesuai Dengan Selera Kalau Menurut Saya Yang cocok Yang Mana Menurut Anda Cocok Yang Mana Ya Itu Tergantung Pada Perspektif Tentang Visual Tapi Tingkat Kelazimannya Ya Disesuaikan Dengan Kebutuhan Ya Untuk Kebutuhan Misalkan Sebagai Background Maka Gambar Ini Akan Menjadi Pilihan Atau Ini Bisa Menjadi Pilihan Tergantung Pada Selera Tapi Tentu Untuk Menghasilkan Gambar Seperti Ini Harus Menggunakan Perangkat Misalkan Tripod Dan Bisa Dipastikan Tanpa Tripod Gambar Tidak Akan Seperti Ini Ya Hasilnya Akan Noise Ini Noise Sudah Terlihat Seperti Ini Noise Noise Gerak Sekecil Apapun Tremor Sekecil Apapun Itu Akan Mempengaruhi Hasil Apalagi Dengan ISO Yang Tinggi Misalkan Kita Setting ISO Sampai 6400 Kemudian Diafragmanya Dengan Angka Seperti Ini Satu Speednya Seperti Ini Gambar Akan Over Dan Memunculkan Noise Kelihatan Goyang Makanya Perlu Alat Tambahan Yang Namanya Tripod Oke Itu Ya Bagaimana Cara Mengatur ISO Diafragma Dan Shutter Speed Pada Kamera DSLR Nah Kemarin Kita Sudah Melakukan Praktikum Dengan Instruksional Membuat Metering Atau Exposure Memadukan ISO Diafragma Dan Shutter Speed Kita Belum Sempat Mereview Hasil Presentasinya Seperti Apa Ada Beberapa Email Yang 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 Masuk Saya Ada Beberapa Email Yang Masuk Ke Saya Akan Kita Review Hasilnya Seperti Apa Mudah Mudahan Dengan Hasil Praktikum Kemarin Kemarin Kalian Bisa Melihat Standarisasi Metering Seperti Apa Menggunakan ISO Sekian Maka Diafragma Sekian Shutter Speed Sekian Hasilnya Seperti Ini Kita Bisa Analisa Nanti Saya Akan Review Hasil Praktikum Kalian Dan Akan Saya Buat Catatan Untuk Disampaikan Pada Pertemuan Berikutnya Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh